Hai Raju Sena Seran atlet selancar asal Nusa Tenggara Timur meraih dua medali dalam pondo puluh di Papua dia merebut medali berat cabang olahraga selancar ombak kelas Hortford papan pendek dan medali perunggung kelas Aireal mengudara putra usai mendapat medali pria kelahiran Bali tersebut kemudian kembali ke Nusa Tenggara Timur bertemu dengan sejumlah pejabat di Nusa Tenggara Timur kepada Sulu Desa Nusa Tenggara Timur selasa 28 September 2021 pagi Raju mengaku ikut bertanding dalam cabang olahraga tersebut menggunakan biaya sendiri hal itu dilakukan lantaran pemerintah dan komite olahraga di NTT tidak menyertakan cabang olahraga selancar ombak padahal Raju mengaku dirinya sempat mengusulkannya tetapi ditolak dengan alasan tidak akan mendapat medali karena cabang olahraga tidak diunggulkan saya akhirnya nekat ke Papua dengan bantuan keluarga asal Nusa Tenggara Timur yang tinggal di Bali mereka yang bantu membeli tiket pesawat mungkap Raju yang pernah tiga kali juara ASEAN dan sempat ke Hawaii Amerika serta Brazil untuk mengikuti lomba selancar ombak Raju mengaku ingin membawa nama Nusa Tenggara Timur sebagai daerah asal orangtuanya hasilnya pun berbuah manis dua medali akhirnya dibawa pulang Raju mengerungkan nama Nusa Tenggara Timur kalau boleh jujur saya sempat diminta daerah lain untuk memperbuat cabang olahraga selancar di Papua tetapi saya tolak keinginan saya bukan karena uang tapi saya ingin tempat kelahiran orang tua saya di Nusa Tenggara Timur lebih maju dan dikenal banyak orang kata Raju